1, 2, 3, Funky Hi guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku bakal bikin video tutorial Cara bikin wave text Atau text bergelombang Dan kali ini cuma pake satu aplikasi doang Yaitu aplikasi Pixlab ini So langsung aja kita ke tutorialnya Oke pertama kalian tulis dulu text yang pengen kalian tulis Klik tanda A yang ada di bawah itu Terus klik, ini kan udah ada text Jadi kalian tinggal klik tanda pensil atau klik edit itu Dan kalian tinggal ketik aja apa yang kalian mau aja Ini sebagai contoh aku pilih text ini ya guys A day in my life Terus kalian juga bisa ganti fontnya dulu Aku saranin kalau kalian pengen download font kayak gini Ini kalian download dari web da font Ini aku udah pilih font ini Terus aku bakal kasih stroke atau Hiasan-hiasannya gitu Kayak shadow dan lain-lain Terus kalau kalian mau melengkung-melengkungin textnya itu pake curve yang ini Terus kalian sesuaiin aja bendingnya Ini kalau minus bakal melengkung ke bawah dan kalau plus bakal melengkung ke atas gitu Karena kalau pake ini doang kita gak bisa bikin wave atau gelombang banyak gitu Jadi kita bakal atur satu-satu textnya Ini kita hapus dulu Ini aku sesuaiin dulu biar di tengah guys Ini kita hapus dulu Sisain beberapa huruf gitu Atau beberapa kata ya maksud aku Terus kalian Kalian lengkungin dulu kata yang kalian bikin ini Abis itu kalian bikin kata lanjutannya lagi Kalian bikin text lagi Terus text ini kalian ketik Kalimat kelanjutannya Lalu aku akan atur kata in my ini Akan aku atur persis kayak kata a day Dari segi warna stroke atau bayangannya Kalau text a day tadi melengkung ke bawah Text in my ini akan aku bikin lengkung ke atas Jadi kayak selang-seling gitu guys Terus abis ini tinggal kalian sesuaiin aja Size-nya biasanya aku lebih kecilin gitu Biar gak terlalu besar dan biar gak keliatan aneh Terus aku akan tulis text yang terakhir yaitu life Ini nanti curve-nya itu aku lengkungin ke bawah Karena in my tadi ke atas Jadi kayak selang-seling gitu ya guys Jangan lupa lengkungannya Dan ini sebenernya udah jadi Tapi kalian juga bisa rapihin dikit-dikit Kayak atur bandingnya Atau mungkin perbesar-perkecil size-nya dan lain-lain Abis itu aku akan gabungin Klik layar Terus klik ini Dan centang semuanya Abis itu kalian klik gabungkan Terus klik oke aja Dan abis itu udah Ini bakal jadi satu layar aja gitu Jadi gampang dipindah-pindahin gitu guys Oke guys sampai sini dulu video tutorial dari aku Semoga bermanfaat Dan kalian bisa praktekin hal itu tadi So jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe channel ini Bagi yang belum And see you next time Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax